Headline News Harian Rakyat Social hari ini edisi 5 Januari 2024 Berita utama obral vonis bebas terdakwa korupsi Sejumlah kasus yang diadili oleh pengadilan tindak pidana korupsi Makassar berujung pada putusan ringan hingga vonis bebas Para pihak yang diberi amanah untuk penegakan hukum kejahatan luar biasa ini dianggap tak melihat korupsi sebagai kejahatan luar biasa sehingga kembali mendulang rasa pesimisme akibat putusan yang tidak sesuai dengan harapan publik Berita selanjutnya, partai diminta patuhi jadwal LAKD Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melakukan rapat koordinasi persiapan penyampaian laporan awal dana kampanye KPU Kota Makassar berharap seluruh peserta pemilu memperhatikan dengan benar jadwal dan tata cara pelaporan dan wajib melaporkan seluruh dana kampanye yang digunakan Berita terakhir, korban kekerasan perempuan dan anak di sosial telah capai 1.606 orang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel menangani sedikitnya 1.606 orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2023 Beragam pendampingan telah dilakukan baik untuk pemulihan psikologi hingga bantuan hukum terhadap korban Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa